Intro Soal oleh-oleh, Kediri juga gak mau kalah dengan kota lain. Masih ada satu lagi makanan unik yang khas dari Kediri, yaitu aneka olahan bekicot. Ada sate, keripik hingga sambal goreng. Jika Anda penasaran ingin mencicipi, mampir saja ke desa Jengkol, pelosok Laten, Kediri. Nah, di sepanjang jalan ini, Anda akan menemukan deretan warung yang menjual sate 02. Ya, di Kediri, sate bekicot lebih populer dengan sebutan sate 02. Salah satu warung yang cukup ramai didatangi pengunjung adalah The Pot Mbak Sri. Bungunya ya biasa-biasa gitu, tapi kan ya orang itu selerang gitu. Di sini, sate bekicot dijual dalam bungkusan koran dilapisi daun pisang. Satu bungkusnya berisi 50 tusuk sate dengan harga 10.000 rupiah. Sedangkan keripik dijual dalam bungkusan kecil seharga 3.500 dan bungkus besar 7.000 rupiah. Hari libur atau akhir pekan adalah saat yang paling sibuk buat The Pot Sri. Kalau minggu-minggu hari besar itu, ya kalau ada cangkoknya itu, Mbak, sampai 7 kintal, 5 kintal. Satu hari pas hari minggu, Mbak. Itu pakai sate tok, Mbak. Lain krepek, kalau daging itu, kalau pakai hari minggu, ya 70 kilo sampai 1 kintal. Cara menghidangkan sate bekicot ini hampir sama dengan sate kambing atau sate ayam. Sate yang sudah ditusuk-tusuk dihidangkan dengan bumbu kacang, kecap, serta irisan bawang merah. Hengki, Wawan, dan teman-temannya sering datang ke warung ini untuk makan sate bekicot. Maklum saja, sate bekicot adalah salah satu makanan favorit mereka. Terjangkau semua kalangan, terutama kalangan pelajar, mahasiswa, dan kalangan belaas di saya. Diana dan saudara-saudaranya juga datang jauh-jauh dari Solo, menyempatkan diri untuk mampir dan mencoba sate bekicot ini. Rasa penasaran akan binatang berlindir ini membuatnya datang ke depot Mbak Sri. Iya, pertamanya sih kok bentuknya aneh, cuman sudah dimakan ya lumayan sih rasanya. Lumayan gimana? Iya, rasanya enak kayak sate biasa gitu. Tapi sayang, tingginya permintaan sate bekicot ini ternyata tidak diimbangi dengan kesinambungan ketersediaan bahan baku, apalagi pada saat musim kemarau panjang tiba. Namun, Sri memiliki kiat tersendiri untuk menghadapi kondisi ini. Cara mengatasi itu kalau musim hujan itu kan bahan kan banyak, itu disimpan mbak. Dikeringkan dulu, terus disimpan, nanti kalau ada kekeringan gitu, itu mau pakai lagi. Nah, kalau Anda tidak mau repot-repot pergi jauh keluar kota, Anda bisa mampir di warung milik Wari Yanti. Perempuan berusia 82 tahun ini sudah berjualan aneka olahan bekicot sejak tahun 1978. Namun, karena usianya tak lagi muda, kini anaknyalah yang meneruskan usahanya. Mulai dari mencuci, merebus, dan membersihkan bekicot-bekicot mentah, hingga menyiapkan bumbu dan memasaknya. Galang adalah salah satu penggemar sambal goreng bekicot buatan Wari Yanti. Galang yang sedang kuliah di Surabaya, ingin membawa oleh-oleh empat bungkus sambal goreng bekicot untuk teman-teman kosnya di Surabaya. Nah, ternyata selain enak untuk dikonsumsi, bekicot juga diyakini berhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Mulai dari sesak nafas, gatal-gatal, hingga luka berat. Khusus untuk obat, warianti meramu bumbu tersendiri. Khusus untuk obat, warianti meramu bumbu tersendiri untuk bekicotnya, yaitu diolah tanpa cabai dan juga tanpa bumbu kacang. Hmm, ternyata kediri menyimpan banyak makanan khas yang unik ya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera mampir ke kediri dan manjakan lidah Anda dengan aneka masakan khasnya.